Jakarta selain sebagai ibu kota negara dan sebagai pusat pemerintahan, pusat perekonomian dan bisnis, adalah merupakan kota metropolitan yang dipenuhi dengan gedung-gedung perkantoran yang megah. Di Jakarta ini pula terdapat pusat kesenian dan kebudayaan, yakni Taman Ismail Marzuki, atau yang lebih populer dengan sebutan Tim, yang di dalam kompleks ini terdapat salah satu aset sastra dan budaya, yaitu Pusat Dokumentasi Sastra Habiyasin. Pusat Dokumentasi Sastra Habiyasin, yang sering dikenal juga dengan singkatan nama PDS Habiyasin, adalah lembaga nirlaba yang mengupayakan, membina, mengembangkan, serta memajukan pendokumentasian kesusastraan pada khususnya dan kebudayaan pada umumnya. Sebelum berbentuk lembaga, awalnya adalah dokumentasi sastra milik Habiyasin pribadi yang telah dirintisnya sejak tahun 1933 dengan tekun mengumpulkan antara lain, buku harian, berbagai tulisan beliau dalam media masa, surat-surat, dan foto pribadi. Hans Baguyasin, atau Habiyasin, lahir di Gorontalo, 31 Juli 1917, dikenal sebagai tokoh kritikus sastra, sastrawan, dokumentator, intelektual, eses, budayawan, maupun penerjemah. Di usia 82 tahun, tepatnya pada tanggal 11 Maret 2000, PAU Sastra Indonesia meninggal dunia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Pendidikan terakhir beliau tamat Fakultas Sastra Universitas Indonesia tahun 1957. Kemudian pada tahun 1958 tersebut, sampai dengan tahun 1959, studi ilmu perbandingan kesusastraan di Yale University, Amerika Serikat. Kegiatan beliau yang selalu berkaitan dengan tulis-menulis, menghasilkan beragam karya fenomenal. Ada pun buku karangan asli beliau sejumlah 16 judul, karya terjemahan 34 judul. Selain itu, Habiyasin menjadi editor sebanyak 14 judul, dan membuat kata pengantar untuk buku para pengarang sebanyak 35 judul, termasuk Al-Quran berwajah puisi. Pemikiran dan impian Habiyasin tentang pendokumentasian kesusastraan diutarakan kembali pada waktu menerima gelar Dr. Honoris Causa dari Universitas Indonesia pada tanggal 14 Juni 1975. Kita harus pandai menyimpan hasil-hasil kebudayaan kita, hasil-hasil kesusastraan kita. Untuk itulah, kita mempunyai museum, perpustakaan-perpustakaan, pusat arsip, dan dokumentasi. Khusus dalam hubungan dengan kesusastraan, haruslah kita membina suatu pusat dokumentasi sastra Indonesia dan daerah, tapi juga hasil-hasil sastra dunia. Pada tanggal 30 Mei 1977, dirismikanlah Yayasan Dokumentasi Sastra Habiyasin oleh Haji Ali Sadikin, yang saat itu sebagai gubernur DKI Jakarta. Sebagai satu-satunya lembaga khusus dokumentasi sastra yang berada di Indonesia, bahkan dunia, PDS Habiyasin mempunyai misi dan visi. Misinya adalah mengumpulkan, menyimpan, dan menyebarluaskan dokumentasi sastra Indonesia, guna meningkatkan perkembangan kesusastraan di Indonesia, dan kesadaran budaya bangsa. Sedangkan visinya adalah menjadi pusat dokumentasi, studi, dan informasi sastra yang memenuhi standar internasional. Ada pun jumlah koleksi yang terdapat di PDS Habiyasin, kurang lebih 200 ribu eksemplar, dengan berbagai bentuk koleksi, seperti naskah asli berupa tulisan tangan dan ketikan para pengarang, buku, kliping, majalah sastra atau budaya, foto pengarang dan peristiwa sastra, skripsi atau tesis, makalah, puisi konkret, rekaman suara dan gambar, referensi, serta dalam koleksi berbentuk CD, VCD, dan DVD. Cara pendokumentasi koleksi yang ada di PDS Habiyasin, mengikuti cara Habiyasin sendiri. Selain berdasarkan bentuk sebagaimana tersebut di atas, dokumen disimpan dalam map dan kotak dokumen sesuai kelompok koleksi, yaitu koleksi map A, esai dan kritik sastra atau budaya, yang didokumentasikan adalah kritik dan esai kesusastraan, serta karya non-fiksi para pengarang berikut resensi karya tersebut. Bentuk dokumennya berupa naskah ketikan, clipping, atau buku. Penyusunan kelompok map A berdasarkan abjad nama pengarang atau penulis. Koleksi map B, karya fiksi dan pembicaraan, yang didokumentasikan adalah rosa, cerpen, kumpulan cerpen, novel, novelet, cerbung, dan puisi. Dokumen yang disimpan berupa naskah tulisan tangan, naskah ketikan, clipping, atau buku. Koleksi map C, subjek umum, sebagian besar berupa clipping yang disimpan dalam map dan kotak dokumen yang tersusun berdasarkan abjad subjek. Koleksi map D, drama Indonesia dan drama terjemahan, yang disimpan berbentuk naskah ketikan atau buku, yang tersusun berdasarkan abjad pengarang. Koleksi map E, biografi pengarang, yang didokumentasi adalah berupa biodata, buku, clipping mengenai pengarang, surat pribadi atau korespondensi, buku harian, penyusunan dokumentasi berdasarkan abjad nama pengarang. Koleksi map F, karya terjemahan, yang disimpan prosa dan puisi asing yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berikut pembicaraan karyanya. Dokumennya berbentuk naskah ketikan, buku ataupun clipping, yang disimpan dan disusun berdasarkan nama pengarang karya aslinya. Koleksi skripsi, tesis, dan disertasi. Yang didokumentasi dalam kelompok ini adalah skripsi, tesis, disertai mengenai kesusastraan. Koleksi foto, yang didokumentasi adalah foto para pengarang dan foto peristiwa sastra. Koleksi foto disimpan dalam map dan disusun berdasarkan abjad nama pengarang dan tanggal atau nama peristiwa. Koleksi makalah Makalah-makalah pelbagai diskusi, seminar, maupun kongres yang disimpan dan disusun berdasarkan nama pertemuan atau waktu penyelenggaraan. Koleksi rekaman suara dan gambar. Yang didokumentasi adalah kaset atau rekaman suara tentang pembacaan puisi, pertemuan sastra sandiwara radio, maupun VCD atau DVD tentang tokoh pengarang. Koleksi referensi dan buku. Yang didokumentasi adalah kamus-kamus atau ensiklopedi serta buku-buku non-fiksi yang disusun berdasarkan sistem klasifikasi atau BDC 19. Karena itu memelihara kesusastraan suatu bangsa itu sama dengan memelihara kasana pemikirannya. Pusat dokumentasi sastra HB Hasin adalah satu dari atau satu-satunya barangkali institusi yang memelihara kesusastraan Indonesia dari zaman kemerdekaan, dari periode modernnya, periode kebangsaannya. Karena itu dia pantas dilestarikan dan didukung keberadaannya dan juga sangat berguna untuk para generasi penerus. Saya terus terang banyak berharap dari pusat dokumentasi HB Hasin ini karena buat saya sastra itu sendiri adalah sebuah alat untuk membangun fungsi keperibadian sebuah bangsa, fungsi keperibadian dari seseorang, mau juga identitas seseorang, identitas bangsa secara lebih besar lagi. Pusat dokumentasi sastra HB Hasin memiliki peranan yang penting dalam sastraan Indonesia. Di tempat inilah tersimpan begitu banyak bahan-bahan karya sastra yang ditulis oleh sastraan-sastraan Indonesia sejak 1920 bahkan sebelumnya sampai hari ini. Lembaga ini sangat memberikan kontribusi yang besar bagi studi sastraan Indonesia, bagi penelitian sastraan Indonesia. Sebagai penerbit terjemahan sastraan Indonesia yang telah 35 tahun bergulat dalam sastraan Indonesia, saya sendiri berpendapat bahwa pusat dokumentasi HB Hasin ini merupakan koleksi yang tak ada nilai, tak ada bandingnya di seluruh dunia. Tak bisa diragukan keaslian teks yang terdapat di sini. Saya sering sebagai penerjemah, karena kadang-kadang saya lihat teks yang diterbitkan oleh penerbit komersial, saya tidak ragu apakah itu asli yang tidak. Dengan pusat dokumentasi HB Hasin ini, saya bisa datang ke sini membandingkan apa yang ditulis oleh pengarang sendiri. Itu harus terjaga. Supaya generasi yang mendatang masih punya akses yang sama yang saya nikmati sekarang ini. Sastra mengajarkan kita berbicara dengan hati. Nah, kehadiran siswa-siswi MTS Parung ini luar biasa ya. Mereka dibimbing oleh gurunya untuk datang ke PDS HB Hasin, kemudian diberi apresiasi sastra. Membawa anak-anak kami ke pusat dokumentasi HB Hasin ini dengan tujuan untuk memberikan wawasan dan penambahan dalam bidang sastra. Semakin tahun, bukan hanya jumlah koleksi yang bertambah banyak, tetapi juga pengunjung secara perorangan atau rombongan yang datang ke PDS HB Hasin semakin banyak pula. Bukan hanya mahasiswa fakultas sastra saja, tetapi juga para siswa pelajar SMP, SMU, guru dan dosen, peneliti Indonesia maupun asing, pengunjung rombongan dari dalam negeri maupun luar negeri, wartawan, dan tentunya juga para pengarang dan pemberhati bidang sastra, seni, dan budaya. Layanan informasi yang kami berikan pada pengunjung dapat melalui telepon, surat, dan email. Oleh karena sistem layanan adalah sistem tertutup, sehingga pengunjung hanya bisa memperoleh koleksi melalui petugas sirkulasi, dan koleksi yang dipinjam hanya dapat dipaca di tempat atau dipotokopi atau direproduksi. Kegiatan Pusat Dokumentasi Sastra HB Hasin bukan hanya mengembangkan dan meningkatkan sistem pendokumentasian, akses layanan, maupun pelestarian dokumen. Di lembaga ini, sering diselenggarakan diskusi yang berkaitan dengan sastra, seni, ataupun budaya, serta peluncuran buku sastra. Tetapi juga ikut serta melaksanakan pameran dokumentasi sastra, budaya, kerjasama antar lembaga sastra. Demikian pula jejaring informasi antara perpustakaan atau dokumentasi. Harapan di masa depan, PDS HB Hasin sebagai pusat dokumentasi dan informasi sastra yang terlengkap berstandar internasional. Sesuai dengan mimpi HB Hasin, bahwa PDS HB Hasin memiliki gedung sendiri yang bertingkat-tingkat, yang berperanan penting dalam dunia pendidikan, sebagai sumber pembelajaran dan penelitian, khususnya dalam bidang kesusastraan, kesenian, dan kebudayaan Indonesia. Terima kasih telah menonton!